Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anak pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa berjumpa lagi untuk menuntut ilmu Walaupun kita berjumpanya masih tetap lewat video Kita syukuri aja ya anak-anak ya Anak-anak sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzukni fahmat Birrohmatika ya arhamarrohim Amin Amin ya Allah ya robbal alamin Anak-anak Pada video kali ini Pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran Fiki Ya Anak-anak Pada minggu-minggu lalu Kita sudah membahas tentang pembagian air Ada apa? Ada berapa katanya pembagian air anak-anak? Cugi yang masih ingat Anak-anak ibu pasti pintar-pintar Iya pintar Pembagian air itu ada empat Ada empat macam Coba sebutkan Ibu mau tahu apakah anak-anak ibu masih ingat? Coba Yang kesatu air Pintar Yang kesatu air Mutlak Yang kedua air Musyamas Pintar Yang ketiga air Mustalmal Pintar Yang keempat Pintar Yang keempat air Mutanajis Anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah alamin Seratus buat anak-anak ibu yang pintar Yang soleh-soleha Anak-anak ibu masih pada ingat ya Pelajaran yang minggu kemarin Nah anak-anak yang minggu kemarin juga Kita sudah membahas tentang air yang pertama Yaitu air apa? Air mutlak Pintar Nah untuk yang sekarang Kita bahas yang kedua Yaitu air apa? Pintar Air musyamas Ya Anak-anak Apa sih air musyamas itu? Anak-anak Dengarkan ya Dengarkan Difahami Agar anak-anak ibu Mengerti dan faham Apa yang ibu sampaikan Ya Anak-anakku Air musyamas adalah Air yang dipanaskan Di bawah terik matahari Apa katanya? Ya itu Air yang dipanaskan Di bawah terik matahari Ya Ibu ulangi lagi ya Air musyamas adalah Air yang dipanaskan Di bawah Sinar matahari Ya Nah anak-anak Air musyamas ini Ada beberapa ulama Sebagian ulama Sebagian ulama berbeda pendapat Ya Ada yang mengatakan Sebagian ulama itu Kalau air musyamas itu Hukumnya makruh Jika digunakan untuk bersuci Yaitu Khususnya untuk berbudu Atau mandi Ya Tetapi Jika air musyamas ini Telah dingin kembali Maka Hukum makruhnya pun hilang Dan Air musyamasnya Kalau sudah dingin Bisa digunakan lagi Untuk bersuci Untuk berbudu Atau mandi Ya Jadi Tentang air musyamas ini Para ulama Ada berbeda pendapat Ya Ada yang mengatakan Sebagian ulama Kalau air musyamas ini Hukumnya suci dan mensucikan Bisa untuk berbudu Tetapi Ada sebagian ulama juga Yang mengatakan Kalau Air musyamas ini Hukumnya Memang hukumnya Tetap Suci-mensucikan Tetapi Bila digunakan Untuk bersuci Untuk mandi atau wudu Itu hukumnya menjadi Makruh Kecuali tadi Kecuali airnya Sudah berubah Dingin Dingin kembali Ya Anak-anak ya Anak-anak Ibu harap Kalian Faham ya Apa yang dimaksud dengan Air musyamas Coba Ibu harap Kita Ucapkan sekali lagi Yuk Kita ucapkan Bareng-bareng Yuk Biar anak-anak Mudah mengingatnya Bismillahirrohmanirrohim Air musyamas Air musyamas Air musyamas adalah Air yang dipanaskan Di bawah sinar Mata Matahari Air musyamas ini Hukumnya Suci dan Mensucikan Namun Jika Digunakan Untuk mandi Atau bersuci Berwudu Itu hukumnya Menjadi Makruh Tetapi Jika Air musyamas ini Telah berubah Telah Dingin Kembali Tidak panas lagi Akhirnya Maka itu Boleh Digunakan Untuk Bersuci Kembali Untuk mandi Bisa Untuk Budu Pun Bisa Baiklah Anak-anak Ibu harap Kalian Faham Nanti Masuk sekolah Kita Ada Soal-soal Ulangan Anak-anak Ibu Udah bisa Udah pintar Senang Kalau anak-anak Ibu Pada pintar Baiklah Anak-anak Sebelum Kita Mengakhiri Pelajaran Ini Sebelum Kita Berpisah Marilah Kita Ucapkan Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Anak-anak Ibu Sehat Selalu Ya Anak-anak Sanak-anak Terima kasih.